Timnas Indonesia akan berhadapan dengan salah satu tim tangguh dan langganan juara Piala AFF, mereka adalah Thailand. Thailand sukses memulai kompetisi dengan catatan sempurna karena tidak pernah merasakan kebubolan. Dua kemenangan besar berhasil mereka ciptakan, semakin mempertegas tim satu ini kembali menjadi favorit juara. Pada edisi Piala AFF 2020 lalu Thailand sukses tampil luar biasa, mereka sukses mengalahkan Timnas Indonesia di pertandingan final. Namun bila dilihat dalam perjalanan Thailand di Piala AFF tahun lalu, mereka diuntungkan dengan lawan yang lebih mudah di babak fase grup. Berbeda dengan Timnas Indonesia yang harus berjuang dengan tim unggulan seperti Vietnam dan Malaysia. Tetapi untuk event kali ini, bisa dikatakan merata dalam pembagian grup. Dan Thailand berada di grup yang bisa menyulitkan mereka, dengan bersaing bersama Timnas Indonesia dan Kamboja yang mulai menjadi tim cukup merepotkan. Selain itu Timnas Indonesia sekarang ini menunjukkan bahwa mereka layak untuk menjadi juara grup, maka pertandingan penting saat melawan Thailand di kandang bak serasa final. Ini akan menentukan langkah mereka ke depannya, sanggupkah squad asuhan Sinta Aeyong menjadi pemenang dan lolos sebagai juara grup. Sesuai dengan pernyataan Sinta Aeyong sebelumnya, bahwa pertandingan ini akan memperlihatkan mental dan tatanan tim sesungguhnya, sebab akan terlihat setelah melawan Thailand nanti. Adalah striker Thailand, Terasil Dangda merasa optimis untuk dia pun bahkan memberikan komentarnya terkait lagam lawan Timnas Indonesia, dengan tidak terlalu mau memikirkan sang lawan. Datang ke Indonesia sudah tidak perlu dipikirkan lagi, kita harus siap. Tegas Terasil Dangda Kepercayaan Terasil Dangda sendiri memang sudah terlihat, sebab kini dirinya berhasil mencetak 3 gol dan menjadi top score sementara piala AFF. Bukan tidak mungkin, pada pertandingan ini Terasil akan menjadi mimpi buruk bagi squad Timnas Indonesia.